Kita akan membuka Alkitab kita, kejadian pasal yang pertama ayat 28, lalu kejadian 2 ayat 15. Segera beri pembatas Alkitab, lalu kejadian yang ketiga 17-19. Jadi kejadian 1, 2 dan 3. Tuhan menciptakan bumi dan menunjuk manusia untuk memeliharanya. Bumi diciptakan untuk manusia, bagaimana manusia itu ada di sana, tak saja tinggal tetapi menjadi penguasa. Nah oleh karena itu, menjadi sesuatu yang menarik, bumi yang sempurna diberikan kepada manusia untuk ditata kelola, sayang manusia jatuh ke dalam dosa dan kemudian manusia hidup di dalam dosa dan menciptakan keterkutukan. Tak saja pada manusia, tetapi juga alam semesta. Sehingga ini menjadi kengerian yang luar biasa. Nah sesudah orang-orang percaya, ditebus oleh Kristus yang percaya, lalu mereka ditebus oleh daerah Kristus, dikuduskan oleh daerah Kristus. Bukankah seharusnya manusia itu sudah lepas dari sebuah hidup keberdosaan dan bertanggung jawab. Sebagaimana sediakalan, yaitu terhadap alam semesta yang kuat sedara. Sayangnya, gereja memang terus terfokus untuk memberitakan Injil sebagai amanat agung. Tetapi agak lengah di dalam amanat agung sebetulnya tidak hanya pemberitaan, tetapi pengaktualisasian Injil. Yaitu, kasihlah Tuhan Alamu dengan sekena fatimu jiwamu akal bunimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gereja kehilangan bagian yang kedua ini. Sehingga mungkin yang satu dijalankan 100 persen, yang kedua ini tinggal 70-80 persen. Apalagi kalau kita bicara teologi-ekologi, bagaimana sebetulnya kita berteologi terhadap alam semesta ini? Makin rendah lagi. Sehingga isu-isu teologi-ekologi, teologi-ekonomi itu sangat rendah. Teologi-sosiologi mungkin masih agak lumayan karena problem-problem hidup masyarakat. Nah, hari ini kita sedang berbicara apa yang kita sebut sebagai teologi-ekologi. Ekologi itu adalah sistem di dalam alam ini. Mengenai bagaimana ekosistem itu bergerak. Alam semesta ini berjalan. Nah, suruh-suruh bumi diciptakan untuk manusia. Bukan manusia untuk bumi. Karena itu bumi ada di bawah manusia, takluk kepada manusia, melayani manusia. Dan Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia untuk ditata kelola oleh manusia. Taklukkanlah, peliharalah, aturlah semuanya. Sehingga tata kelola oleh manusia disebut di dalam kejadian pasal 2. Usahakanlah. Nah, istilah usahakan itu adalah ekonomos arpa juga yang berarti tata kelola atau tata layan. Sistem dalam pemeliharaan. Maka manusia dipanggil dan berkewajiban untuk memelihara taman itu. Manusia dipanggil dan berkewajiban untuk mentata kelola taman itu. Oleh karena itu manusia tidak bisa lari dari panggilannya. Dan tidak bisa mencuci tangan dari tanggung jawabnya. Itu harus dikerjakannya. Itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskannya. Nah, sistem yang begitu rupa diatur oleh Tuhan menjadi satu ketertiban yang perlu dijaga. Bagaimana alam ini bergerak. Bagaimana bumi punya gaya tarik bumi. Bagaimana bumi itu bisa berputar. Bagaimana jarak bumi dengan matahari itu bisa pada ukuran yang tepat. Sehingga kehangatan matahari menyenangkan bagi kita. Dan bukan menakutkan. Lalu untuk apa gunanya? Ada awan, ada oson di udara sana sebagai filter terhadap manusia yang ada di bumi. Supaya kalau kena sinar matahari, ini dipilterisasi sehingga panas yang sampai kita adalah panas yang sehat. Itu sebab ketika oson ini kita rusak bolong-bolong mengakibatkan matahari itu bisa mengakibatkan kanker kulit. Pada situasi dan posisi terkendul dari tiap orang. Nah, mengapa oson itu bisa tolong? Mengapa kekacauan itu bisa ada? Nah ini menjadi satu hiru pikup dalam kehidupan di dunia ini. Nah saudara-saudara, oleh karena itulah sebetulnya betapa amat sangat pentingnya kita memikirkan. Bagaimana sistem di dalam dunia yang berjalan, sistem bumi dan bagaimana kita bertanggung jawab atas sistem. Karena memang kita dipanggil Tuhan untuk mengatur, kita dipanggil Tuhan untuk mengelolahnya. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan. Oleh karena itu, isu-isu yang sudah bertumbuh berkembang sekarang ini. Bagaimana kerusakan bumi menjadi sangat parah, menjadi isu penting yang kita paham. Bahwa bumi ini dikatakan apa yang disebut dengan istilah global warning. Panas yang semakin meningkat di dalam panas bumi. Nah panas bumi itu bukan karena matahari bersinar lalu panas. Ada efek rumah kaca namanya. Efek rumah kaca itu bukan karena matahari ngantem kaca lalu panas. Bukan. Tetapi ada satu efek yang menjadi akibat. Seperti ilustrasinya kalau kita hantem satu sinar ke kaca, kaca itu memantul bisa mengantar panas bumi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca adalah sistem atau gaya hidup kita yang telah menimbulkan kekacauan yang mengakibatkan tata kelola tadi enggak jalan. Sehingga terjadi kerusakan di sana-sini yang cukup menakutkan kita. Kerusakan-kerusakan apa saja yang terjadi? Bagaimana kemudian bumi ini menjadi kacau balau? Karena perilaku atau pola hidup kita yang cukup menakutkan. Sudah-sudah negara miskin, negara kaya sama saja merusak bumi. Dulu orang berasumsi semakin makmur sebuah negara, maka mereka akan menjaga alamnya dengan demikian luar biasanya. Nah, kalau mereka menjaga alamnya demikian luar biasanya, maka asumsinya tentu bumi ini akan tenang. Bumi ini akan nyang. Tapi ternyata tidak juga. Lima negara yang mempengaruhi, empat terbesar lah kita bilang. Empat terbesar negara yang mempengaruhi kerusakan bumi dan memberikan tumbangsi cukup besar. Justru Brazil, USA, China, dan Indonesia. Nah, USA ini menjadi menarik. Bukankah tingkat perketabatan per kapita cukup baik, sistemnya sudah baik? Iya. Tetapi justru karena kaya, sistemnya baik, mereka memakai energi terbesar di dunia. Mereka sebetulnya merusak tata kelola alamnya. Mobil-mobil di Amerika tidak ada yang CC kecil, rata-rata semua CC besar. Kalau kita berlomba ke seribu, dua ribu plus. Kalau mobil-mobil yang seribu plus, maka laku. Marketnya kecil. Beda dengan di Indonesia, marketnya cukup besar. Sehingga seluruh energi itu banyak sekali. Serikaan kita seratus-teratus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus. Di Amerika mana ada itu? Seribu-terus. Jadi kalau rumah kita itu pasang baru 900 pakai striker, sudah jebret dulu. Over capacity, 100 striker. Nah oleh karena itu, pemakaian energi yang begitu luar biasa, begitu besarnya mengakibatkan kekacauan. Dan karena pembangunan begitu luar biasa, maka negara-negara yang kaya raya ini membangun dan terus membangun dan terus menggabung. Akibatnya, hutan semakin tertindu. Singapura akan menjadi kota yang cukup menakibatkan untuk ke depan nanti. Kenapa? Bukankah Singapura terakhir dan luar biasa? Iya. Karena Singapura sebagian dari tanahnya adalah hasil reklamasi pantai. Sehingga sebetulnya sebagai pulau dia membesar. Maka sirkulasi air yang naik semenjak di uap lalu turun lagi itu akan kacau. Sehingga para ahli-ahli di dalam soal-soal alam melihat betapa dunia ini menuju kekacauan yang mengerita. Siapa yang bisa mengerita? Di Indonesia, hutan kita sudah guntul 80 persen hancur. Lalu kita berubah menjadi hutan sawit dari hutan produktif. Jadi hutan kayu yang alamiah menjadi sawit-sawit itu menyedot air sangat banyak sekali. Sehingga di mana sawit itu kebunnya banyak, maka air stok di bawah itu akan sulit. Karena sawit sangat rakut dengan air. Itu sebab menunjukkan problem-problem yang berkesinampungan. Pengalian tambang-tambang liar itu sudah mengusah ekosistem juga. Sehingga setelah kebangka menemukan gua-gua besar-besar itu gampang setengah mati. Kita akan lihat, itu pengalian-pengalian liar yang tidak dikelola ke dunia rupa. Selesai digali di tinggal. Di Kalimantan pun sungai rusak karena para penyelam mau mengambil emas. Lalu gali-gali dia kerok. Jadi ini kalau datarannya turun, ini dikerok. Untuk ambil, lalu ini jatuh. Sekarang dalamnya sungai di sana, kalau lagi musim kemarau, kita bisa jalan. Lalu kasih judul ya, berjalan di atas air. Tapi kalau sudah hujan, naik 3 meter. Bayangkan bedanya bumi. Rumah-rumah di pinggir sungai kalau di landak itu, warna tenggelam itu tiga setengah mati. Sampai saya bingung. Tapi kalau dilihat kemudian pinggir sungai yang sudah tidak lagi tinggi, tapi sudah rontok begini, ya pantes. Kemana tuh air mau lari? Ya menghantap lah rumah-rumah di depan-depan. Karena memang kapasiti normal sebetulnya. Kalau sungainya normal. Jadi bukan airnya banjir, sungainya enggak nampung. Itu juga soalannya. Jakarta pun sama. Kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Sehingga beberapa kota di seluruh dunia mengalami ancaman. Baik panas yang seringkali meningkat secara ekstrim. Kalau dingin, dinginnya nampung. Kalau banjir luar biasa. Sudah enggak peduli lagi apakah itu negara maju atau negara tidak maju. Sehingga itu sangat tertutup banjir dunia. Cukup-cukup mereka perbaiki. Tapi itu tidak akan pernah bisa berhenti. Di sini diperbaiki nanti. Karena kapasitinya sudah over. Mau diapain. Daya tampung itu sudah tidak memandai lagi. Maka sudah saudara. Apa kaitannya fakta-fakta itu dengan pola hidup kita? Ikan yang kita babak. Kemudian tambang yang kita sedot. Laut yang kita reklamasi. Mengakibatkan sirkulasi alam itu mengalami kekacauan. Akibatnya lagi tadi. Panas bumi itu meningkat. Karena sirkulasi dan pendinginnya itu tidak normal. Istilahnya begitu. Kalau saudara pakai mobil. Itu airnya ada radiator. Airnya itu muter. Melilingin sekitar mesin. Lalu dia keliling. Kalau ini ada mampet di radiator ini. Itu yang suka overheating. Orang bilang panas. Bisa menangkap. Mesinnya itu. Bisa penyesapnya rusak. Jika ada kontrol di dalam mobil kita kan. Panasnya ini dulu. Itu sebab radiator itu tidak boleh sampai nyung. Nah maka kalau mobil kita selalu panas juga cukup tinggi. Ada safety radiatornya. Orang yang cukup telaten beberapa tahun ada masa pakai. Tergantung kalau dia tinggal di daerah yang airnya agak barangnya tinggi. Pasti radiatornya sering diisi pakai air di rumah. Pengaruhnya pasti tidak. Ya maka banyak orang sekarang juga terpulang. Supaya itu yang sudah dimurnikan dan segala macam lain. Nah itu untuk menolong mobil di dalam pendingin. Belum pergi jalan macet. Nah jadi akibatnya kita membuang asap yang adalah racun bagi manusia. Satu mobil satu racun. Seribu mobil seribu racun. Kalau macet beracun-racun. Kita gak tahu dan kita menghirup itu. Akibat polusi dari mobil. Oksigen kita di Jakarta berkurang. Kita oksigen paling 19 persen sekarang. Yang kita putihkan itu hampir ke 30-an yang ideal. Tapi ternyata puncak pun oksigen sudah menurun. Ini 23. Tapi kalau kita dapat 23 masih seger. Karena sudah terbiasa dengan 19. Itu sebab kalau kita ke luar negeri yang empat musim. Lagi di musim semi. Itu daya tahan kita, rasa nanti kita itu lebih lama. Baca buku itu bisa lebih lama. Di Indonesia kita cuma baca buku cuma setengah jam. Di sini bisa satu jam. Sebetulnya kita gak sadar. Oksigen yang kita terima itu lebih banyak. Membuat daya konsentrasi kita itu lebih kuat. Yang sampai ke otak kita itu suplenya bagus. Tapi kalau di sini sudah rontok gitu. Maka kita akan menerima oksigen yang sangat rendah. Nah ini realita di dalam kehidupan kita. Maka muncul pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kita mau menjaga semua? Singapura itu begitu tertib ya. Jadi kalau kita berdiri di antol. Naik ke hotel. Lalu lihat ke arah lautnya. Kadang-kadang kita susah melihat. Bisa ada tampak kabutnya. Kalau kita di marina itu kita melihat ke arah laut. Lautnya di minus. Itu sudah terasa beda. Tingkat polusi. Singapura beruntung pabriknya gak banyak. Kalau di kita kebanyakan pabrikan begitu. Kontrolnya ampun-ampun apalagi sekitar periuk. Otor semuanya jadi ini. Nah oleh karena itu balik lagi saudara-saudara aku yang kekasih. Kekacau balauan di dalam kehidupan ini. Menjadi penting untuk kita hati-hati sekali. Kita dan Brazil adalah perusahaan alam yang dianggap merusak sistem alamnya secara luar biasa. Nah oleh karena itu ini menjadi satu pemikiran serius bagi kita. Apa ya korelasinya antara realita bumi yang rusak itu dengan iman. Pertama tadi ingat. Bahwa bumi dibentuk oleh Tuhan. Dibuat oleh Tuhan untuk manusia tinggal. Bumi itu rumah kita apa itu? Kalau rumah saudara-saudara gak urus, jelek. Orang bilang apa? Wah yang tinggal rumah ini pasti kacau. Makanya rumah orang waras sama rumah orang gila beda. Rumah orang waras itu bersih teratur. Rumah orang gila itu kacau balau. Berantakan. Jadi kalau rumahmu berantakan kemungkinan memang kamu gila. Kamarmu berantakan kemungkinan memang kamu gak waras. Bagaimana kamu bisa tinggal disitu melihat itu? Biasa. Itulah namanya ketergilaan ketika kita biasa dengan kekacauan. Itu gila namanya. Jangan ngerti ya? Orang gila itu biasa dengan kekacauan. Jadi kita mesti memahami dulu meaning ini dan malu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita gak tertib kita ini mau apa? Padahal Tuhan panggil kita untuk mengelola alam. Rumah kita gak bisa kita kelola. Apalagi rumah besar kita yang bernama bumi. Apalagi kita mulai dengan rumah kecil kita dulu. Sehingga kita mengelola, mengatur rumah kecil kita. Supaya rumah kecil kita itu tertip, rapi, teratur. Rumah kecil kita itu tidak berantakan, tidak rusak. Sehingga ini menjadi sangat perlu saudara-saudara kita pikirkan. Dan bagaimana kita menghadapi hidup yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita lakukan dalam kesalian itu. Sehingga kita tidak bertindak salah dalam hari-hari ini. Tapi kita bisa bertindak yang benar dalam hari-hari ini. Nah ini yang menjadi penting sekarang. Nah karena itu menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana memperhatikan bumi yang sudah terkutup ini. Yang sudah rusak sistemnya. Sekarang kita sudah ditebus, kita juga terkutup. Bumi terkutup. Tapi kita sudah ditebus, mestinya kita menebus kesalahan kita atas perusahaan bumi akibat keterkutupan kita dengan memaintain bumi itu. Nah orang selalu tanya, pak kalau kita maintain baik-baik bumi ini tidak akan meledak. Kelompok Budapest disebut Budapest karena mereka menghadapkan pertemuan di sana. Terdiri dari berbagai ilmuwan-ilmuwan kelas dunia. Profesor, peneliti-peneliti. Dari mengenai alih alamnya, ekologinya. Semua setelah sistem sampai ke ekonomi sosial. Lalu mereka berembuk rapat sama-sama dari bidangnya, lalu memberikan. Mengerikan. Itu sebab munculnya rekomendasi betapa bahaya itu menghalang darah semua. Gaya hidup dari perspektif sosial. Siapa yang bisa diatur gaya hidupnya supaya turun? Supaya tidak mengotori dunia. Mana bisa? Ini mengkait-kait lagi dengan sistem yang ada di negara itu dengan hidup ini. Makin panjang lagi. Kemacatan kita di Jakarta tiap hari menyumbang perusahaan. Udara kita kita rupa. Hutan kita kita bakar. Singapura juga itu terbatuk-batuk kan. Kita gak bisa lagi. Ini cuma negara Indonesia yang kecacit. Impactnya kemana-mana. Yang namanya panas itu kemana-mana. Itu bukan lokal kan gitu ya. Pasti kemana-mana. Nah karena itu ada pertanyaan menarik. Apakah bumi akan aman kalau kita tadi hidup? Tapi enggak juga. Karena Tuhan juga akan menghancurkan bumi. Itu dikatakannya di dalam Yesaya 66-22. Aku akan memberikan langit bumi. Yang baru. Langit baru, bumi baru. Untuk orang-orang yang sudah diketapkan. Artinya orang pilihannya. Maka kita menuju ke langit baru, bumi baru. Akankah kita sampai? Maka saya akan mengatakan. Iya. Kalau kau mengurus bumi lama. Maka bertanggung jawablah pada bumi lama. Dimana kita tinggal. Tidak berarti kalau kita rapikan lalu buminya akan rapi. Enggak. Tapi tugas tanggung jawab yang kita embani. Itu kita bertanggung jawabkan. Karena itu kekristianan itu sangat holistik. Memperhatikan berbagai aspek dan tidak punya menengah pada satu titik. Semua aspek harus kita jalani. Baru orang akan mengenal betapa elegan, betapa hebat, betapa luar biasanya. Yang namanya orang Kristen. Dia cinta pada Tuhan. Hidupnya mengasihi sesamanya. Lalu dia lihat lagi. Begitu luar biasanya. Memperdulikan lingkungan. Nah ini menjadi panggilan kita. Ini menjadi pergumunan kita. Ini yang harus kita lakon di dalam hari-hari. Saya suka bercocok tanam. Semua fasilitas di Jakarta tentu tidak memadai. Tapi di rumah saya, saya kan tanamin pohon semua. Lalu yang tadinya itu tembok. Saya jebol ke bawahnya yang dikulur. Jadi saya bikin bioporo. Paling tidak saya berasumsi. Saya mau menambahkan dingin yang mungkin tidak banyak juga. Tidak mengapa. Itu cumbang juga. Sehingga berharap kumur bioporo itu akan meresap air ke dalam ke bawah tanah. Kita masukkan daun kering, kita masukkan yang lain-lain. Itu akan lama-lama untuk cacing masuk ke dalam. Lalu cacing di dalam di tanah. Lalu tanah itu berlubang-lubang oleh cacing. Sehingga kalau turun air, air memenuhi lubang-lubang. Maka kandungan air yang banyak di bawah rumah kita. Akan membuat rumah kita lebih sedih daripada tinggi. Itu sebab kimiawi-kimiawi yang ditaruh di sawit cenderung membuat tanah itu menjadi keras. Dan tidak ada cacing di dalam. Karena saja kimiawi. Sekarang mungkin orang bikin pupuk organik, pupuk yang bersahabat. Sehingga dia tidak membunuh cacing. Sehingga tanah itu lebih terasa gembira. Setelah bisa melihat dengan mudahnya dikumpulkan sawit. Maka itu di eksploitasi. Sebetulnya begitu sawit itu panen beberapa kali, tanahnya sudah rusak berkali-kali. Di diang itu ada peraturan sebetulnya. Kalau ditanam satu periode mereka mesti berhenti. Supaya habetannya itu naik lagi. Tapi sering karena urusan uang dan pandang dibabat terus. Akhirnya longsor ke tanah. Karena daya tahan itu menunggu. Dia tidak lagi terlalu mengisi. Kita bisa melihat sebetulnya. Kalau kita belajar kaget. Kalau mau tahu sebetulnya. Tapi karena kita tidak mau tahu dan tidak ada yang kasih tahu. Kita cenderung sembah rangan terhadap kehidupan ini. Karena kita perlu tertip. Kita perlu hati-hati. Ini menjadi bagian yang penting dulu untuk kita pikirkan. Maka pemakaian kantong plastik pun makin hari makin dihidupan. Kalau kita super makan. Belanja dapat kantong plastik. Minta tiga juga dikasih. Tapi sebagian sekarang Eropa, Amerika. Yuma kantong plastik bayar lagi. Bukannya mereka pelit malah sih. Ini sebenarnya tidak terpenting. Kalau yuma, yuk bayar. Lalu kalau buang sampah kan kita mesti ada alokasi sampah plastik. Sampah kaca begitu ya. Sampah yang bisa didaur ulang dan sebagainya. Beda-beda. Kalau kita nyambung semua itu. Sampai got pun buat sampah plastik. Buar pun luar biasa sebetulnya. Padahal got ini, ini yang bikin. Kalau mantet plastik tidak bisa hancur. Kalau kayu lama-lama hancur. Hancur. Kalau plastik ada di situ. Itu sama saja tembok yang paling keras. Maka banjirnya di mana-mana. Kalau ada banjir, orang tereka-tereka. Kadang-kadang saya memang lucu juga. Kasian. Mereka orang-orang yang susah, sulit hidupnya. Banjir ya. Tapi yang bikin banjir ya. Dia juga. Habis dia enggak punya tong sampah. Dia buang saja saat dapatnya. Buang ke kali, buang ke mana. Akhirnya plastik itu mengumpul. Siapa yang bisa diboleh? Itu kekuatan yang dahsyat. Itu tembok yang hebat. Nah, oleh karena itu, seluruh sutara. Mari kita berpikir. Paling tidak, kita bertanggung jawab di lingkungan kita. Di rumah kita sendiri. Kita bertanggung jawab pada itu dan memberikan tumbaksi yang mungkin. Secara tingkat bumi atau secara tingkat Indonesia tidak seberapa. Namun, kita sudah melakukan bagian peran. Penting kan kita memikirkan. Sehingga kita mendapatkan berbagai hal dalam itu. Sehingga dalam pemikiran-pemikiran seperti itu pentingnya setengah manusia. Nah, bagaimana kita melakukan di dalam tugas kita yang Tuhan sudah percayakan tadi. Yang kedua, sutara. Mari kita menyadari betapa rendahnya sudah kualitas hidup kita sejak kejatuhan dalam dosa. Supaya kita menyadari betapa seriusnya persoalannya. Saya seringkali mengatakan, setiap Adam mati kita bulatkan usianya seribu tahun. Mestinya dia makhluk yang kekal berdosa akibatnya bisa mati. Nah, dari itu hidupnya seribu tahun. Tuhan hancurkan bumi dengan Nuh. Habis semuanya. Sehingga keturunannya si Kain itu ludes semua. Tinggal keturunan Seth yaitu Nuh dan keluarga. Nah, Nuh kemudian dikatakan oleh Tuhan. Nuh mulai kali ini hidup manusia tinggal 120. Nuh sendiri tidak lagi dapat buka 120. Dia masih tetap berat. Lalu kemudian turun-turun hidup manusia sampai Musa. Musa berumur 120. Tapi kemudian Musa berkata umur manusia tinggal 70-80 tahun saja. Lebihnya adalah kesulitan. Ya, ini memang kalau 70-80 tak ada sulit individu. Ya, wajar itu memang bagian. Artinya kalau 70-80 sisa hidup kita dari yang dulu tinggal 7-9 persen. Dari seribu. Kalau sisa hidup kita tinggal 7-9 persen secara kuantitatif berjalanan. Berhentas sekali. Hilang sudah 90 persen. Bagaimana dengan bumi? Maka kalau kita memakai asumsi berjalan paralel, bumi pun sama. Karena itu, saya heran dong. Kalau bumi makin hari, makin banyak banjirnya, makin banyak gempanya, macam-macam itu. Global warming-nya. Siapa yang rusak? Ya, kita. Terlalu banyak orang yang gagap bicara soal bumi. Jadi semua orang pasien lain, tapi begitu isu itu. Kurang menarik. Saya malah khawatir juga saudara merasa. Iya pak. Kita juga mengerti bapak mau ngomong apa-apa. Padahal tidak urgen. Tidak urgen sekali untuk kita sadari dan kita pahami. Singkat tanggung jawab kita. Karena orang yang mengurus bumi, pasti dirinya terlurus. Struktur berpikirnya terlurus. Nah oleh karena itulah, kerusakan yang sudah meningkat drastis ini. Perlu kita respon dengan cara yang paling sehat. Sekarang kita ribu tanah lah, inilah. Orang duduk lah, sudah jadi masalah lah. Kacau malah ya. Tanah dikurung, gak jelas, semak belukar, tunggu di situ. Masih jadi kata-kata. Nah ini mindset. Mestinya kalau dia Kristen, dia tahu dia mesti begitu. Bayangkan kalau semua kita di satu gereja ini aja punya pikiran sama. Oh kita sudah membantu keteraturan sistem. Nah inilah menjadi panggilan kita. Bagaimana kita untuk memperhatikan itu. Supaya kita bisa menekan panas bumi akibat gaya hidup yang salah. Minimal. Selama kita hidup, kita sudah mengelolah. Kita mati, ya mau diapain kalau orang merusak. Karena memang bumi pada akhirnya akan menerima murtala. Ketika dia datang, bumi akan dihancur. Dia akan memberikan langit baru, bumi baru. Tapi ingat. Bareng siapa yang datang ke langit baru, bumi baru. Pastilah mereka adalah orang-orang yang tahu menghargai dunia. Waktu. Sehingga dia pergi memberitakan ini. Waktu. Sehingga dia menginvestasi waktunya untuk bumi di mana dia tinggal. Itu seperti kalau orang Kristen itu adalah orang yang betul-betul mengerti sistem. Dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Betapa amat sangat tertib. Betapa amat sangat indahnya kehidupan kita, bukan? Kalau. Kita memang semua adalah orang-orang yang tertib terhadap realita kehidupan. Betapa indahnya. Orang yang cinta hijau. Yang mengerjakan dalam kecintaan. Kecenderunganmu. Menjadi orang yang bikin diri itu kekecil. Kalau saudara di pertanian banyak orang lebih baik. Karena pertanian baginya adalah hidup mati. Dapat hasil hidup mati. Dia tidak menanam padi itu dengan kecintaan. Beda sekali dong. Dia menanam itu sebagai produktivitas untuk bertahan hidup. Jadi kalau di geretok itu bacok-bacok. Tensinya itu beda setengah mati. Tapi orang yang mencintai tanaman. Mau itu padi yang ditanam buat makan dia. Beda sekali. Produktivitas hasilnya juga lain. Ketentuhan itu. Makanya dibilang ya. Kalau kita memandang yang bijo itu. Duh setengah mati. Lekar rasanya. Makanya orang bilang dia kalau melihat tulang aja matanya hijau. Ini pengamnya raya. Karena merah itu simbol sakit. Kalau hijau itu dikasih apa? Sejuk tentu kepuasan ke batin. Jadi mau bagi dia batin. Maka kita penting sekali untuk memahami bagiannya. Tanamanlah dengan kecintaan untuk menumbuhkan cinta kita. Cepat atau lambat. Itu akan akan terjadi perubahan. Cepat atau lambat akan terjadi sebuah pergerakan dalam kehidupan. Sehingga seni dalam menjalani hidup itu menjadi satu seni yang tinggi yang bisa kita lakukan. Ini menjadi panggilan kristiani kita. Bumi atau dunia ini membuat hari bumi. Jadi kadang-kadang hari bumi itu cuma hari basa-basi. Di Indonesia ini udah gak tau berapa program. Seribu pohon, sejuta pohon, satu miliar pohon. Pohonnya belum tumbuh, presidennya udah jatuh. Lingdung. Karena dimana presiden ngomong, pohon di sekitarnya aja gak banyak. Kita pergi kantor-kantor depan-depan yang namanya kantor lingkungan hidup. Hidup apa lingkungannya? Lingkungannya pun gak hidup. Padahal kan musimnya resep rentaktif loh. Ini kantor menteri lingkungan. Wah betul-betul menghijau menghutankan. Keren gitu. Makanya sekarang ya. Vertical garden kan mudah dikembangkan orang. Vertical garden itu kan kita nempelin di dinding kita itu. Ada alat sistemnya ya. Jadi sebetulnya itu apa namanya. Ngabut. Terus ada kerangka posisial apa namanya. Kawatnya. Lalu di taruh. Paruhkan di situ pohon-pohon. Pohon semua hidup loh. Sampai ke atas vertical garden. Nah mestinya di top dalam bangunan kita itu. Mesti ada pohon-pohon. Itu tiap bangunan di Jakarta kalau ditetapkan oleh sebuah peraturan. Itu aja itu menyumbangin jahatnya. Saya sering naik di beberapa tempat begitu kan. Di atas bangunan tertindur. Lihat di atas mah botak. Itu kan servis area saja. Ya ada pohon di bawah. Di bawah pun paling bunga-bunga diaturin tapi pentas. Padahal sebetulnya bisa dipelola. Dampak. Itu bukan perkara suni. Tapi adakah orang mencintai bumi? Nah ini problemnya. Miris juga. Kita tinggal di tempat kita tapi kita tidak mencintai. Tapi ingat tadi ya. Gaya hidup kita di rumah saja pun akan menggambarkan. Apakah kita mencintai kerapian atau tidak. Kan dia akan serah. Karena itu saya pikir menjadi penting bagi kita. Untuk kemudian menertimkan hidup kita. Sehingga hidup kita itu adalah hidup yang hijau. Hidup yang teduh. Hidup yang damai. Oleh karena itu di hari bumi ini secara iman Kristen. Kita sadar. Kita sudah ditebus Kristus. Seharusnya kita hidup juga. Melakukan penebusan terhadap kesalahan kita. Dulu kita gara-gara berdosa. Bumi menanggung akibatnya. Sekarang mari kita perbaiki. Kita sudah ditebus. Maka kita harus menegus kesalahan itu dengan merawat bumi yang rusak. Gara-gara itu. Gara-gara jatuh ke dalam bumi. Yang kedua. Kalau kita mengurus bumi itu jangan lupa. Bumi itu tempat kita tinggal. Kita juga yang akan menikmati hasil. Maka di bumi itu kita akan hidup tenang. Dan jangan lupa. Kalau bumi itu tenang. Hidup kita tenang. Maka pertanggung jawaban kita juga usai kepada Tuhan. Maka dalam konteks bumi itu. Itu sebab kalau kemudian ini kita lakoni dalam hari-hari kita. Beni cinta terhadap bumi tadi. Akan tumbuh lebih lagi terhadap sesama. Itu sebab saya selalu bingung kalau ada orang bilang pecinta alam tadi berkelahi. Sebetulnya itu petualang alam. Kalau pecinta alam itu sulit membayangkan mereka. Jadi petualang. Kalau petualang dia lagi. Jadi hobi yang dipenuhi. Karena sebetulnya yang dia panggapkan itu dia berhubung. Dia berhubung di hutan. Itu ubat dia. Tapi orang yang mencintai bumi. Mencintai alam sesungguh. Dan dia mengaturnya. Waduh itu luar biasa. Karena itu negara-negara selalu memberi apresiasi. Terhadap orang yang menyelamatkan bumi. Yang menghidupkan bumi. Kalpataru kalau negara, kalau kota itu hari ini. Seluruh dunia ada. Tapi saya suka baca. Sebelum pernah saya temukan orang yang mencintai alam ini. Kadang-kadang harus saya baca ya. Oh lo kan memberikan kita alam. Kenapa kita alam itu? Waduh karembut. Mereka bukan orang yang jadi kaya loh. Mereka pionik-pionik dengan sukarela menanami hutan kembali. Mempipit. Mereka pionik tanam berat. Kenapa dia kadang-kadang bisa dimopi? Dia bisa seratus botol. Saya beruburan juga dengan pembidikan. Wah tuh kagum. Hebat. Ketika para politisi menjadikan itu basa-basi. Lalu memberikan kalkatoru kepada anda. Seandainya sudah menjauhkan bumi. Dia sendiri perusahaan. Miris ya. Ketika itu menjadi konsumsi politik. Dan bukan konsumsi batin. Maka gak banyak impact yang berhasil. Karena itu orang Kristen. Nanti pulang kalian ke rumah. Mari kita aplikasi secara sederhana. Coba periksa halaman ini. Alam lo yang nolong kita. Cintailah alam. Maka alam akan mencintai. Jadi saudara-saudara. Mari kita tunjukkan kepada dunia. Betapa kita adalah orang yang cinta kepada kita. Tunduk pada ketetapan-ketetapan. Dan kita bertanggung jawab untuk kita. Sehingga dunia ini bisa merasakan kehadiran orang Kristen. Yang memberikan dan memperbaiki sistem hidup yang ada. Yang memberikan satu pola hidup penuh dengan cinta, kasih dan damai. Malilah berdamai dengan diri kita. Bergamailah dengan sesama. Yang pertama berdamai dengan Allah. Maka pasti kita bisa berdamai dengan diri. Kalau tidak memang selalu jadi pekalan yang serius. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah. Dengan diri saja kita tidak bisa berdamai. Kita rasa kuranglah, ilang, gak bisa lah. Itu namanya tidak berdamai. Gak mungkin kita bisa berdamai dengan Allah. Tapi kalau kita sudah berdamai dengan diri. Kita bilang berdamai dengan Allah. Gak mungkin. Kita gak bisa berdamai dengan sesama. Kalau kita bilang kita sudah berdamai dengan Allah. Dengan diri, dengan sesama. Gak mungkin. Kita tidak berdamai dengan. Kalau kita berdamai dengan semuanya. Kita akan menghadirkan kehidupan yang dirindukan oleh tiap orang. Sampai menunggu dia datang dan menghancurkan barang bekasnya. Langit bekas, bumi bekas yang tidak bekas utam. Karena doja itu. Dan dia akan ganti. Bumi baru, langit baru. Dimana kita mendapatkan tubuh kemuliaan yang baru. Wow, puji Tuhan. Mari kita menyambut kedatangannya dengan hidup bersemangat dalam kehidupan ini. Hidup berjalan. Melakukan apa yang mesti kita lakukan dalam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita memimpin gitu. Sungguh-sungguh apa yang kita kerjakan. Ini adalah suatu pekerjaan yang holistik. Pelayanan yang holistik dalam hari ini. Tuhan menolong kita.